Halo para pecinta Battletrook Defense dimanapun kalian berada, udah siapkan cutong dengan perjalanan dari Mang Oyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Kui lah gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini baru saja mendapatkan informasi mengenai adanya alam di luar 3000 alam. Dengan konfirmasi dari Xiaoyue Li, Xiaoyan berpikir sepertinya eksistensi tersebut benar-benar ada. Sementara itu di sisi lain sosok Long Yi juga pada saat ini terkejut mendengar apa yang dijelaskan oleh Ratu Void. Terlebih lagi Long Yi pada saat ini merasa sangat marah ketika Ratu Void berkata bahwa Kiyo-Kiyo akan menjadi musuh mereka. Long Yi pada akhirnya segera tersadar dan pada saat ini sosok Long Yi tiba-tiba seketika dengan cepat pulih. Long Yi pun segera berteriak dengan marah ke arah Ratu Void bahwa Kiyo-Kiyo adalah rekannya. Oleh karena itu tidak mungkin Kiyo-Kiyo akan menjadi musuh mereka. Bagaimanapun mereka telah bersama untuk waktu yang lama dan tidak ada indikasi seperti apa yang disebutkan oleh Ratu Void. Menanggapi apa yang baru saja diucapkan oleh Long Yi pada saat ini Ratu Void mulai lanjut kembali menjelaskan. Ratu Void berkata bahwa sosoknya benar-benar sangat aneh. Ia awalnya berbentuk telur dan pada akhirnya ia akan berubah menjadi bentuk manusia ketika ia menjadi besar. Setelah mendengar hal ini Xiaoyan pun seketika tercengang begitu juga dengan Long Yi. Xiaoyan secara alami tentu saja tidak mengetahui perkembangan dari Kiyo-Kiyo. Dengan sedikit bingung Xiaoyan pada saat ini segera bertanya kepada Long Yi apakah Kiyo-Kiyo sudah berubah menjadi bentuk manusia. Long Yi pada saat ini tidak menanggapi perkataan Xiaoyan dan kembali berteriak ke arah Ratu Void. Long Yi berkata jika begitu permasalahannya bagaimana cara Ratu Void membuktikannya? Bagaimana Ratu Void bisa membuktikan bahwa Long Yi bukan berasal dari alam sini? Menanggapi hal tersebut Ratu Void pada saat ini segera berbicara dengan sangat santai. Sosoknya lanjut menjelaskan bahwa ia mengetahui hal tersebut karena ia dan Kiyo-Kiyo berasal dari garis keturunan yang sama. Mendengar apa yang dijelaskan oleh Ratu Void, Xiaoyan, dan Long Yi pada saat ini segera kembali terfokus pada Ratu Void. Sementara itu Ratu Void pada saat ini segera kembali menjelaskan. Ia benar-benar memiliki garis keturunan yang sama tetapi sangat disayangkan ia tidak sekuat Kiyo-Kiyo. Oleh karena itu ia pada saat ini benar-benar tidak bisa kembali ke dunianya sendiri. Tetapi mendengar apa yang dikatakan oleh Ratu Void bahkan Xiaoyi Li juga pada saat ini sedikit terkejut. Xiaoyi Li pada akhirnya segera bertanya apakah Ratu Void berasal dari dunia lain. Ratu Void pun segera kembali menjelaskan bahwa dunianya sangat mirip dengan dunia ini di dalam ingatannya. Tetapi energi ledakan telah menciptakan sejumlah besar orang kuat yang sepenuhnya berada di luar 3.000 alam mereka. Ketika 3.000 alam ini mencapai kondisi kritis maka pada saat itulah orang-orang dari alam Ratu Void akan segera menggantikan mereka. Sementara itu mengenai Kiyo-Kiyo yang mereka bicarakan pasti sosoknya memiliki identitas yang tidak biasa. Oleh karena itu Kiyo-Kiyo telah dikirim kembali secara paksa ke tempat asal dimana ia berada. Seharusnya pada saat ini Kiyo-Kiyo telah kembali ke dunianya sendiri. Sepertinya mereka sedang mempersiapkan sesuatu untuk bisa menghancurkan 3.000 alam yang didiami oleh Xiaoyan dan yang lainnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ratu Void pada saat ini Xiaoyi segera mengeluarkan sabit kematian di tangannya. Sosoknya segera berkata dengan ringan bahwa menurut apa yang dikatakan oleh Ratu Void. Jika dunia ini diserang maka bukankah Ratu Void dapat dikatakan sebagai pengkhianat. Dengan begitu maka pada saat ini Xiaoyi tidak akan mengizinkan bangsa dari Ratu Void menghancurkan dunianya. Menanggapi hal tersebut pada saat ini Ratu Void hanya terdiam sementara Xiaoyan menepuk Xiaoyi. Xiaoyan pada saat ini menatap tajam ke arah Ratu Void dan mulai kembali lanjut berbicara. Xiaoyan berkata bahwa Ratu Void hanyalah seorang yatim piatu yang terlantar dan kasian. Dengan membunuhnya atau tidak maka hal tersebut tidak akan memiliki dampak yang nyata. Setelah selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini segera menatap ke arah Long Yi dan menghiburnya. Xiaoyan berkata bahwa pengalaman hidup Kiyu-Kiyu berada di luar imajinasi mereka. Tetapi meskipun begitu Long Yi tidak perlu khawatir. Menurut Xiaoyan Kiyu-Kiyu tidak akan memiliki pilihan lain selain kembali ke tempat asal mereka. Xiaoyan yakin bahwa Kiyu-Kiyu akan segera kembali bertemu dengan Long Yi. Long Yi pun sedikit merenung sebelum akhirnya pada saat ini segera menatap dan memperhatikan sosok Xiaoyan. Barulah pada saat ini Long Yi tersadar ketika memperhatikan Xiaoyan. Long Yi tidak mengenali sosok yang dikenalinya dan Long Yi pada saat ini segera bertanya siapakah sosoknya. Ia bukanlah ayah Long Yi dan siapakah orang ini. Mendengar hal tersebut Xiaoyan sedikit tersenyum masam sebelum akhirnya perlahan berjalan mendekat. Xiaoyan segera meletakkan tangannya di bahu Long Yi dan berkata untuk beberapa alasan ayah telah mengubah identitasnya. Sebaiknya pada saat ini Long Yi merasakan apa yang bisa dirasakan oleh Long Yi. Long Yi pun memandang Xiaoyan dengan hati-hati dan pada saat ini segera menutup matanya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah perasaan segera terpancar dari lengan Xiaoyan. Perasaan ini adalah perasaan keamanan yang diberikan oleh Xiaoyan sepanjang waktu kepada Long Yi. Pada akhirnya Long Yi kembali membuka matanya dan menatap ke arah Xiaoyan. Long Yi segera berteriak bahwa ternyata ini benar-benar ayah. Xiaoyan pun tersenyum dan pada saat ini kembali menghibur Long Yi mengenai Kiyo-Kiyo. Sementara itu di sisi lain Ratu Void pada saat ini kembali berbicara kepada Xiaoyan bahwa kehancuran dunia ini benar-benar sudah dipastikan. Xiaoyan pada saat ini tidak menanggapi apa yang baru saja dikatakan oleh Ratu Void. Xiaoyan masih menatap ke arah Long Yi dan berkata bahwa Long Yi pada saat ini bisa mengobati rasa sakit hatinya. Long Yi pada saat ini bisa menghabisi semua sosok yang telah menyakiti Long Yi sebelumnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Long Yi pada saat ini segera menatap ke arah makhluk Void yang berada di sekitar. Sebuah cahaya pada saat ini segera terpancar di mata Long Yi. Pada akhirnya sosok Long Yi seketika bergerak dan Long Yi segera berubah menjadi kelapa ular naga yang sangat besar. Sosok Long Yi pada saat ini segera membuka mulutnya yang besar dan kekuatan isap yang kuat segera muncul. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini banyak benatang Void yang tak terhitung jumlahnya benar-benar ditelan oleh Long Yi hidup-hidup. Wang Chai yang pada saat ini berada di sekitar juga terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Long Yi. Wang Chai tanpa sadar segera bergegas menuju ku Xiaoyu Weli karena Wang Chai bisa merasakan perasaan ngeri di dalam tubuhnya. Meskipun garis keturunan Wang Chai juga kuat tetapi hal tersebut tidak bisa dibandingkan dengan garis keturunan Zhu Jiuyin. Bahkan pada saat ini Wang Chai benar-benar merasakan kekuatan penindasan dari garis keturunan yang kuat yang terpancar dari Long Yi. Bahkan pada saat ini jika Zhu Jiuyin dibandingkan dengan Zhen Wu yang memiliki kekuatan yang kuat. Dengan garis keturunannya Zhu Jiuyin ini benar-benar berada di atas Zhen Wu. Dengan begitu bisa dibayangkan betapa kuatnya Zhu Jiuyin ini. Sementara itu di sisi lain menyaksikan Long Yi yang pada saat ini menyerap banyak binatang Void. Ratu Void bertanya kepada Xiaoyan. Taukah yang mulia mengapa binatang Void sangat membenci Zhu Jiuyin? Xiaoyan pada akhirnya menoleh dan pada saat ini Xiaoyan telah menemukan sekilas mengenai alasan pertanyaan ini. Xiaoyan pun segera berkata bahwa Zhu Jiuyin dapat menelan binatang Void dan berevolusi sendiri. Tampaknya hal itulah yang mengakibatkan banyak binatang Void benar-benar membenci Zhu Jiuyin. Sementara itu di sisi lain mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Ratu Void pun sedikit mengangguk. Setelah itu sosoknya lanjut berkata bahwa sesungguhnya ada Raja Sejati di dalam kehampaan. Oleh karena itu ia ingin menyarankan mereka untuk menghentikan penyerapan tersebut sekarang juga. Meskipun Long Yi adalah pewaris dari Zhu Jiuyin tetapi pada saat ini. Jika Long Yi benar-benar menampilkan kekuatan Zhu Jiuyin bahkan tidak ada di antara mereka yang akan bisa menghentikan kekuatannya. Mendengar hal tersebut ekspresi Xiaoyan pada saat ini sedikit muram dan Xiaoyan segera kembali menatap ke arah Long Yi. Xiaoyan diam-diam memperhatikan Long Yi yang sedang melahap banyak binatang Void. Xiaoyan bisa merasakan selama penyerapan ini aura Long Yi juga pada saat ini melonjak dengan gila-gilaan. Tubuhnya juga benar-benar memancarkan aura dogat. Xiaoyan juga seketika menyadari bahwa jika Long Yi menyerap terlalu banyak energi dari binatang Void. Dihawatirkan Long Yi tidak akan bisa menahan lonjakan kekuatan dari Zhu Jiuyin. Namun beruntung bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini merenung. Long Yi pada akhirnya berhenti menyerap para binatang Void dan berubah menjadi penampilan aslinya. Xiaoyan pada akhirnya menghala nafas dan bisa merasakan bahwa aura Long Yi telah sampai ke dogat bintang satu. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa hanya dengan menyerap banyak binatang pada saat ini Long Yi benar-benar telah menerobos ke tingkat dogat. Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini juga bisa merasakan adanya aura membunuh di tubuh Long Yi. Ada yang tidak beres di tubuh Long Yi seiring dengan meningkatnya kekuatan Long Yi. Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Long Yi benar-benar membutuhkan tubuh fisik dari Zhu Jiuyin yang asli. Tampaknya itu juga yang menjadi alasan mengapa Long Yi datang menuju ke pemakaman leluhurnya. Pada akhirnya Xiaoyan segera menoleh menatap ke arah Ratu Void dan berteriak agar Ratu Void segera mengeluarkan tubuh asli Zhu Jiuyin. Xiaoyan berpikir jika Long Yi dapat mewarisi kekuatan fisik leluhurnya maka kekuatan Long Yi asli pasti akan meningkat drastis. Selain itu Long Yi juga akan bisa mengendalikan kekuatannya dan Xiaoyan tidak perlu khawatir akan adanya sesuatu yang tidak beres. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Ratu Void segera berkata bahwa itu tidak ia telan. Tempat dimana yang mulia berada sebelumnya berada di dunia maya yang ia ciptakan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menyipitkan matanya. Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa tidak perlu lagi banyak berbicara terhadap Ratu Void. Meskipun apa yang dikatakannya pada saat sebelumnya ada yang disetujui oleh Xiaoyu Eli. Tetapi pada saat ini Xiaoyan tidak bisa terlalu mempercayai semua kata-kata dari Ratu Void. Xiaoyan pada akhirnya mengedipkan matanya kepada Xiaoyu Eli dan mengisyaratkan untuk segera pergi. Xiaoyu Eli juga terlihat berhati-hati tetapi pada saat ini semua orang seketika berbalik. Namun bersama dengan hal tersebut Ratu Void pada saat ini segera melesat ke atas membuat semua orang terjekut. Ratu Void pada saat ini segera berteriak kepada Xiaoyan agar Yang Mulia jangan cemas. Ia telah menunggu selama ribuan tahun dan ia pada saat ini tidak akan melepaskan Yang Mulia sedikitpun. Dengan begitu maka ia khawatir jika Yang Mulia ingin pergi maka hal tersebut tidak akan mudah. Begitu selesai berbicara pada saat ini sosok Ratu Void segera merubah segel di tangannya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini ada bayangan yang berubah menjadi cahaya ungu yang melilit tubuh Ratu Void. Sepasang armor dewa pada saat ini segera terbentuk di tubuh Ratu Void dan hal tersebut membuat Xiaoyu Eli terkejut. Xiaoyu Eli menyipitkan matanya sedikit dan tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah armor of the void. Setelah selesai berbicara pada saat ini Xiaoyu Eli segera memerintahkan anjing neraka untuk membawa Xiaoyuan pergi. Xiaoyuan juga pada saat ini sedikit terkejut dan setelah melihat ekspresi serius dari wajah Xiaoyu Eli. Xiaoyuan tahu bahwa Ratu Void pada saat ini telah mengenakan baju besi yang meningkatkan kekuatannya. Sementara itu di sisi lain Ratu Void pada saat ini benar-benar telah menggunakan armor begitu juga dengan kelapanya. Sosoknya segera berkata ternyata gadis kecil ini mengetahui tentang armor kehampaan. Jika begitu permasalahannya seharusnya ia juga mengerti bahwa ketika ia menggunakan armor void ini tidak akan ada seorang pun yang bisa menahan pergerakannya untuk menghabisi orang yang ingin ia bantai. Setelah sosoknya berbicara pada saat ini di belakang dari Ratu Void ada enam meriam ungu yang muncul dan tanpa penundaan lagi segera ditembakkan ke arah Xiaoyuan dan yang lainnya. Xiaoyu Eli pun dengan cepat bergegas melesat ke arah langit dan melesatkan cahaya hitam untuk berhadapan dengan serangan Ratu Void. Banturan pada akhirnya segera terjadi dengan dua serangan yang pada saat ini saling bersentuhan. Xiaoyuan juga pada saat ini melotot merasakan serangan yang sangat kuat dan efek benturan yang mencengangkan. Namun di tengah-tengah Xiaoyuan yang pada saat ini terkejut tiba-tiba sesosok segera muncul di jalur pelarian Xiaoyuan. Xiaoyuan pada akhirnya segera tersadar setelah menyadari bahwa sosok Ratu Void pada saat ini sudah berada di hadapan Xiaoyuan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyuan juga benar-benar tidak menyangka bahwa pergerakan dari Ratu Void sesungguhnya ditujukan untuk Xiaoyuan. Xiaoyuan pun bergegas melesat untuk menolong Xiaoyuan dari serangan Ratu Void. Ratu Void juga pada saat ini segera melambaikan tangannya untuk menghalau sosok Xiaoyuan. Bersamaan dengan hal tersebut Ratu Void pada saat ini segera berbicara kepada Xiaoyuan. Ratu Void berkata bahwa Xiaoyuan bisa mengubah takdirnya. Xiaoyuan juga akan bisa mengubah takdir dari dunia ini tetapi Xiaoyuan harus ingat bahwa Xiaoyuan adalah Xiaoyuan. Xiaoyuan bukanlah dia dan dia sesungguhnya ingin menjadi Xiaoyuan. Suara tersebut terus-menerus bergema di telinga Xiaoyuan bersamaan dengan Xiaoyuan yang pada saat ini hanya bisa terdiam. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Ratu Void segera lanjut berkata jika Xiaoyuan telah mengetahuinya. Jika hari itu tiba maka Xiaoyuan bisa menemui Ratu Void. Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar serangan dari Ratu Void yang bertemu dengan Xiaoyuan pada saat ini kembali meledak. Ruang juga seketika terdistorsi dan pada saat ini semua orang segera kembali ke tempatnya semula. Mereka pada saat ini kembali berada di tempat mereka masuk dan di hadapan mereka masih terdapat gerah Void yang besar. Namun kali ini mereka berada di sana bersama dengan Longyi. Xiaoyuan juga pada saat ini melihat sekeliling dengan penuh keterkejutan. Xiaoyuan juga pada saat ini benar-benar bingung terutama dengan apa yang baru saja diucapkan oleh Ratu Void sebelum sosok mereka dikembalikan. Xiaoyuan hanya bisa melongok dan Xiaoyuan berpikir sepertinya Xiaoyuan juga tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Ratu Void. Xiaoyuan pada akhirnya menggumamkan apa yang baru saja disebutkan oleh Ratu Void sebelumnya di dalam hatinya. Kalimat ini terus bergema di benak Xiaoyuan dan Xiaoyuan pada saat ini tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Ratu Void. Tetapi yang Xiaoyuan yakini pada saat ini adalah sepertinya Ratu Void telah memberitahu Xiaoyuan sesuatu. Selain itu sesuatu ini adalah sesuatu yang tidak seorang pun berani memberitahunya kepada Xiaoyuan. Namun jika begitu permasalahannya bukankah jika Ratu Void memberitahu Xiaoyuan maka ia akan mempertaruhkan nyawanya. Memikirkan hal ini Xiaoyuan pada akhirnya merasa tidak yakin apakah Ratu Void ini teman atau musuh Xiaoyuan. Terlebih lagi jika Ratu Void ingin menyerang mereka pada saat sebelumnya. Ia akan bisa melakukan hal tersebut dengan mudah dan semua orang benar-benar akan mengalami kesulitan. Namun pada akhirnya Ratu Void benar-benar melepaskan mereka semua dan Xiaoyuan pada saat ini benar-benar pusing memikirkan apa yang terjadi. Sementara itu di sisi lain Xiaoyuan pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyuan apa yang baru saja terjadi. Mendengar pertanyaan dari Xiaoyuan, Xiaoyuan yang merenung sejenak pada akhirnya tersadar dan Xiaoyuan pada saat ini tidak menanggapi pertanyaan Xiaoyuan. Xiaoyuan hanya berkata kepada semua orang sebaiknya pada saat ini mereka segera pergi. Mari mereka mengesampingkan permasalahan Kiyu-Kiyu untuk sejenak dan mereka harus segera kembali. Xiaoyuan memiliki firasat bahwa Kiyu-Kiyu akan segera bertemu dengan Longyi kembali. Longyi pada saat ini tidak perlu khawatir dan Longyi hanya perlu percaya kepada ayah. Longyi pun sedikit mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyuan sebelum akhirnya mereka pada saat ini segera pergi. Xiaoyuan pada saat ini memutuskan untuk kembali ke pemakaman iblis terlebih dahulu. Pada akhirnya Xiaoyuan segera menaiki bah terak milik Xiaoyuan dan mereka pada saat ini bergegas kembali ke pemakaman iblis. Di tengah-tengah perjalanan pada saat ini Xiaoyuan menghela nafas karena sosok Longyi benar-benar sudah diselamatkan. Namun Xiaoyuan ingin tahu mengenai Longyi dan Xiaoyuan pada saat ini bertanya apakah Longyi baik-baik saja. Selain itu ayah ingin tahu mengapa Longyi bisa muncul di sini. Longyi pun segera menjelaskan kepada Xiaoyuan bahwa Yang Mulia Ratu telah menunjukkan kepada Longyi jalan untuk menjadi kuat. Yang Mulia Ratu dari klan dewa kuno berkata bahwa disinilah Longyi akan bisa menjadi lebih kuat secepat mungkin. Longyi hanya ingin menjadi lebih kuat dan kemudian bisa pergi mencari ayah. Sekarang Longyi telah tumbuh menjadi kuat dan Longyi ingin bertanya apakah Longyi bisa membantu ayah. Mendengar apa yang dikatakan oleh Longyi Xiaoyuan pada saat ini sedikit tersentuh di hatinya. Tampaknya Longyi juga meninggalkan beberapa kesan bayangan setelah pertempuran di bintang Hongmang. Ini juga yang menjadi alasan bagi Longyi untuk bisa melindungi Xiaoyuan dan rekan-rekannya jika ada pertempuran di masa depan. Xiaoyuan pada akhirnya menghela nafas dan berkata bahwa dengan kekuatan Longyi pada saat ini sudah cukup. Terlebih lagi Longyi adalah garis keturunan Zhu Ji Yuyin dan begitu garis keturunan ini semakin lama diaktifkan. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan Longyi di masa depan. Longyi pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa Longyi akan segera meningkatkan kekuatannya kembali di masa depan. Longyi juga telah menemukan cara untuk berlatih. Selama ia bisa melahap binatang buas maka kekuatan Longyi akan meroket. Xiaoyuan pun menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya Xiaoyuan berkata hanya saja Longyi harus lebih berhati-hati. Jika saja Longyi menelan terlalu banyak binatang buas dengan garis keturunan yang sama itu akan menjadi kontraproduktif. Longyi pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh ayah memang benar. Longyi juga telah memahami hal tersebut dan Longyi juga akan memilih binatang apa saja dengan garis keturunan apa saja yang bisa diserap oleh Longyi. Xiaoyuan pun tersenyum dan lanjut berkata bahwa Longyi benar-benar dipenuhi dengan semangat. Bahkan Longyi benar-benar membunuh begitu banyak binatang void yang menimpulkan kemarahan mereka. Menanggapi hal tersebut Longyi pada saat ini hanya menggaruk kelapanya sambil tersenyum sebelum akhirnya ekspresi Longyi berubah menjadi serius. Longyi berkata bahwa Longyi selalu memikirkan kondisi ayahnya yang berada dalam kesulitan sendirian di aliansi dosian. Itulah yang pada akhirnya benar-benar menekan Longyi untuk segera meningkatkan kekuatannya. Xiaoyuan kembali tersentuh di hatinya dan Xiaoyuan pada saat ini segera kembali mulai menjelaskan kepada Longyi. Xiaoyuan berkata agar Longyi pada saat ini tidak perlu khawatir. Kondisi ayah di aliansi dosian pada saat ini cukup baik dan ayah tidak akan lama lagi keluar dari aliansi dosian. Selain itu mengenai pelatihan Longyi, ayah berpikir yang terbaik adalah Longyi mengikuti saran dari ayahnya. Longyi akan bisa berlatih di tempat yang bagus dan akan memiliki teman di dalam pelatihan. Setelah selesai berbicara, Xiaoyuan pada saat ini segera menoleh ke arah Wang Chai yang sedang bersembunyi di balik Xiaoyuan. Melihat Wang Chai yang pada saat ini ketakutan, Xiaoyuan segera menyadari sesuatu. Xiaoyuan pun tersenyum dan berkata apa yang Wang Chai takutkan karena orang ini tidak akan memakan Wang Chai. Setelah selesai berbicara, Xiaoyuan pun segera memperkenalkan Wang Chai kepada Longyi. Xiaoyuan berkata bahwa ini bernama Wang Chai dan mereka berdua akan menjadi saudara. Oleh karena itu mulai pada saat ini, Longyi akan dipercayakan kepada Wang Chai untuk dijaga. Mendengar hal tersebut, Xiaoyuan pada saat ini segera mendorong Wang Chai sementara Wang Chai pada akhirnya mengangguk. Di sisi lain, Longyi pada saat ini memandang ke arah Wang Chai dengan kilauan di matanya. Longyi pun menjilat bibirnya sebelum akhirnya berkata sungguh garis keturunan yang kuat. Mendengar apa yang dikatakan oleh Longyi, Wang Chai pada saat ini sangat ketakutan sehingga ia kembali memeluk kaki Xiaoyuan. Sementara itu Longyi pada saat ini sedikit tersenyum datar sebelum akhirnya berkata bahwa Longyi tidak bermaksud begitu. Hanya saja Wang Chai benar-benar memiliki garis keturunan yang sangat kuat. Meskipun Longyi sangat ingin memakan Wang Chai, tetapi Wang Chai tidak perlu khawatir karena ayah berkata bahwa mereka berdua telah menjadi saudara. Mendengar apa yang dikatakan oleh Longyi dan melihat ekspresi dari Wang Chai, baik Xiaoyuan dan Xiaoyuan pada saat ini tertawa terbahak-bahak. Pada akhirnya mereka pada saat ini berbincang-bincang santai sambil menunggu sampai di pemakaman iblis. Sementara itu di sisi lain, di pemakaman iblis pada saat ini pohon ajaib sedang menempa armor milik Xiaoyuan. Rupanya pedang berat misterius milik Xiaoyuan juga pada saat ini diperbaiki. Bahan-bahan yang tersisa pada saat ini dimanfaatkan untuk memperkuat pedang kuno misterius milik Xiaoyuan. Setelah semuanya selesai digarap, pada akhirnya Xiaoyuan, Xiaoyuan dan yang lainnya benar-benar telah sampai di pemakaman iblis. Bersamaan dengan Xiaoyuan yang kembali, pohon suci juga pada saat ini segera menyerahkan armor dan pedang ini kepada Xiaoyuan. Sosoknya lanjut menjelaskan bahwa pedang berat misterius ini telah ditempa hingga mencapai ke level pertama. Xiaoyuan bisa mencoba merasakan apa yang telah terjadi setelah peningkatan ke level pertama. Mendengar apa yang dikatakan oleh pohon suci, Xiaoyuan pada saat ini segera mengayunkan pedangnya. Xiaoyuan bisa merasakan sepertinya kekuatan dari serangan Xiaoyuan juga akan sedikit meningkat. Tetapi yang signifikan pada saat ini adalah bobotnya yang jauh lebih ringan. Dengan senjata Xiaoyuan yang semakin ringan, maka dengan begitu akan semakin cepat kecepatan serangan dari Xiaoyuan. Namun di saat yang bersamaan, meskipun serangan Xiaoyuan sangat cepat, tetapi kekuatan dari serangannya juga tidak akan berkurang. Xiaoyuan pun menganggukkan kelapaknya dengan puas karena peningkatan pedang Xiaoyuan ini cukup baik. Sementara itu pada saat ini pohon suci kembali mulai menjelaskan kepada Xiaoyuan. Xiaoyuan, sosoknya berkata bahwa bahan yang dibawa oleh Xiaoyuan masih terlalu sedikit. Jika saja mereka memiliki cukup bahan, maka ia akan bisa memperkuatnya ke level ketiga. Dengan begitu, maka perasaan perbedaan perubahan kekuatannya akan lebih jelas di tangan Xiaoyuan. Xiaoyuan pun menganggukkan kelapaknya dan menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh pohon suci memang benar. Tetapi meskipun begitu, untuk mencari bahan seperti ini benar-benar sangat sulit. Meskipun ada di pasaran, tetapi harga jualnya benar-benar lumayan mahal. Xiaoyuan pun menghala nafas sebelum akhirnya Xiaoyuan pada saat ini kembali fokus kepada Longyi. Xiaoyuan pada saat ini menoleh ke arah Longyi dan berkata mulai sekarang Longyi akan bisa berlatih sementara waktu di tempat ini. Ketika waktunya tepat, maka Xiaoyuan akan membawa Longyi keluar dari tempat ini. Ada pun mengenai kiyu-kiu, Longyi tidak perlu terlalu khawatir mengenai hal tersebut. Longyi pasti ditakdirkan untuk menjadi luar binasa dan tidak akan ada masalah besar yang terjadi di masa depan. Setelah selesai berbicara, Xiaoyuan pun segera menoleh ke arah Xiaoyuan dan berkata jika ada lingkungan kultivasi yang baik, Xiaoyuan harus mengajak Longyi dan menjaganya berlatih di tempat tersebut. Baik Xiaoyuan maupun Longyi pada saat ini mengangguk setelah mendengar pengaturan dari Xiaoyuan. Pada akhirnya setelah semuanya diatur, Xiaoyuan juga bersiap untuk kembali ke aliansi dosian. Pada saat sebelumnya, Xiaoyuan telah menyiapkan beberapa titik teleportasi di aliansi dosian. Tetapi pada saat ini Xiaoyuan tidak ingin langsung pergi ke aliansi dosian. Song Aole tahu bahwa Xiaoyuan pergi dan jika Xiaoyuan tiba-tiba muncul di aliansi dosian, hal tersebut tentu saja akan menunjukkan kecurigaan. Xiaoyuan pada akhirnya memutuskan untuk kembali ke bahtera yang Xiaoyuan rampok sebelumnya. Setelah semuanya diputuskan, Xiaoyuan pada akhirnya segera duduk bersilah. Tanpa banyak penundaan lagi, pada akhirnya formasi segera diluncurkan dan sosok Xiaoyuan segera menghilang di hadapan Xiaoyuan, Xiaoyuan, Longyi, dan yang lainnya. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini di sebuah bahtera di kehampahan telah terdapat sekitar seratus orang. Orang-orang ini adalah orang-orang yang pada saat sebelumnya ditawat oleh aliansi dosian. Mereka telah dibebaskan oleh aliansi dosian dan mereka mendapatkan kembali bahtera mereka. Pada saat ini mereka sedang menyusun rencana apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Namun di tengah-tengah rapat tiba-tiba sebuah cahaya segera menyelewakan semua orang dan membuat mereka terkejut. Bersamaan dengan hal tersebut, sebuah suara segera terdengar di telinga semua orang. Suara tersebut berkata bahwa ia ingin bertanya dimanakah mereka berada. Semua orang pada saat ini segera menoleh ke arah sumber suara dan melihat Xiaoyuan yang pada saat ini duduk dengan tenang. Xiaoyuan pada saat ini menunjukkan senyum di hadapan semua orang. Melihat kemunculan dari Xiaoyuan ini, orang-orang ini pada akhirnya seketika mundur hampir pada saat yang bersamaan. Mereka pada saat ini memandang ke arah Xiaoyuan yang duduk bersilah di tengah bahtera dengan tatapan ngeri. Pemimpin mereka pada saat ini juga tanpa sadar bertanya bagaimana orang ini bisa muncul di sini. Beberapa orang yang merupakan anggota dari bahtera ini juga segera berbicara. Ia berkata bahwa mereka juga telah memeriksa semua ruangan dengan sangat hati-hati. Mereka tidak menemukan adanya orang lain di bahtera yang pada saat ini mereka naiki. Sementara itu di sisi lain Xiaoyuan pada saat ini masih tersenyum dan lanjut berkata bahwa ia tidak memiliki niat buruk apapun. Xiaoyuan pada saat ini hanya ingin mereka semua memberi tahu Xiaoyuan lokasi spesifik di mana mereka berada. Ayo despesifik dillsifififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififif